Intro Usai menghadiri apel hari santri di Tugu Pahlawan, Surabaya, Presiden Jokowi Dodo melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meresmikan tower rumah sakit Islam RSI Jalan Ahmad Yadi, Surabaya. Jokowi berharap rumah sakit RSI Ayani ini ke depan dapat menjadi pusat pelatihan dan pengembangan kesehatan dan pendidikan di lingkup Natulatul Ulama serta mencetak tenaga kesehatan yang terampil dan profesional. Tidak hanya meresmikan gedung baru setinggi 13 lantai milik rumah sakit Islam Ayani, Surabaya, Presiden Jokowi juga menandatangani prasasti serta meninjau fasilitas di rumah sakit milik Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya atau YERSIS khususnya di bagian layanan BPJS Kesehatan. Menurut Jokowi, RSI Ahmad Yadi, Surabaya ini sudah meningkatkan fasilitas dan memberikan pelayanan pada semua kalangan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang nyaman dan terjangkau. Sementara keberadaan tower dengan fasilitas dan peralatan modern dan juga sekaligus menandai transformasi rumah sakit Islam Ayani menjadi rumah sakit modern yang nyaman dan terpercaya. Alhamdulillah hari ini kita resmikan tower rumah sakit Islam Surabaya Ayani sebagai lembing monumen, sebagai persembahan dalam rangka memperingati satu agar NU. Tower rumah sakit Islam Surabaya Ayani ini berlantai 13 akan meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan serta menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran, Fakultas Nahdator Ulama Surabaya, UNUSA, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran. Sementara itu, Direktur RSI Surabaya Ayani Dr. Dodo Anondo menegaskan RSI Surabaya Ayani memiliki unggulan di bidang urologi, ortopedi, woman, beauty, angel, serta homodialisa, laboratorium, kamar operasi dan pendidikan. Terima kasih, pembangunan dimulai tanggal 31 Maret 2022. Sebetulnya rumah sakit ini satu tahun setengah ya, tapi kita bisa nyelesaikan sampai bulan Maret kemarin sudah selesai. Tetapi kan kita harus menata ke dalamnya peralatan dan sebagainya, kita tata, sehingga kita mulai bulan Juli 2000. Jadi selisih 2-3 bulan di sini. Peresmian Tower RSI Ahmad Yani Surabaya ini juga untuk meningkatkan kapasitas dan layanan serta menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama atau UNUSA, khususnya untuk jurusan kedokteran dan perawat. Terima kasih telah menonton!